Di bagian sebelumnya, Tang San telah sampai di kota Sisi, yaitu tempat kekuasaan dari tim Dewa Iblis. Namun niat hati hanya ingin bermalam, Tang San malah membuat ulah dengan melontarkan tantangan kepada tim Dewa Iblis karena sudah muak dengan penindasan dan seluruh kejahatan yang telah mereka lakukan. Sayangnya aksi nekatnya ini tidak didukung oleh Dai Mumbai selaku ketua kelas Akademi Sri Lanka. Sedangkan Mang Hojun yang memiliki rasa solidaritas tinggi, lantas emosi, dan mengecam Dai Mumbai sebagai pengecut yang cuma takut mati. Setelah perdebatan panas tersebut, Dai Mumbai menerima ajakan Mang Hojun untuk menyelesaikannya berdua di luar. Akan tetapi bukannya berkelahi, Dai Mumbai justru berbisik bahwa apa yang ia katakan sebelumnya hanyalah sandiwara untuk membohongi anak-anak lain. Tentu saja setelah semua yang terjadi, urusan Tang San juga menjadi urusannya sehingga ia berniat membantu Tang San tanpa melibatkan yang lain karena masalah kali ini dinilai terlalu berbahaya. Tetapi Su Ying yang sudah cukup lama mengenal Dai Mumbai diam-diam mengikutinya dan menyatakan kalau ia juga siap ikut membantu. Sementara itu, diperlihatkan Tang San dan Xiao Wu mendatangi seorang pandai besi di kota tersebut. Ia kemudian meminta izin menggunakan alat-alatnya untuk menempa besi demi membuat senjata rahasia guna mengalahkan tim Dewa Iblis. Orang tersebut pun nampak tak keberatan meminjamkan alat-alatnya dan mengatakan bahwa ia tak butuh uang, melainkan hanya ingin Tang San menang. Singkatnya, setelah berhasil membuat beberapa senjata bersama Xiao Wu, ia pun memutuskan untuk kembali ke penginapan. Di malam harinya, saat Tang San tengah berpikir keras untuk menemukan cara mengalahkan tim Dewa Iblis, ia dikejutkan dengan kedatangan seluruh teman-temannya yang ternyata bersedia membantu Tang San untuk bertarung bersama besok melawan tim Dewa Iblis. Dengan bersatunya mereka, jelas membuat Tang San bisa bernafas lebih lega sekarang. Ia pun lalu mendiskusikan rencana yang efektif juga membagikan senjata rahasia yang mungkin akan berguna dalam medan perang nanti. Keesokan harinya, mereka semua pun berkumpul untuk mendengarkan pidato singkat dari Pak Kepala Akademi. Di sini ia mewanti-wanti bahwa apapun yang terjadi, ia dan Master Xiao sama sekali tak akan terlibat, sehingga para murid harus berjuang mengandalkan kemampuannya sendiri. Setelah pidato itu, terlihat Hulena yang biasanya bersikap cuek, kali ini peduli mengingat hutangnya yang sudah dua kali diselamatkan oleh Tang San. Ia pun menariknya dan menyarankannya agar menyerah saja. Menurut Hulena, sama sekali tak ada peluang untuk menang karena para anggota tim Iblis sangatlah kuat dengan setidaknya memiliki empat cicin roh yang melekat di tubuh mereka. Namun jelas Tang San tak akan mundur, karena jika hari ini tim Dewa Iblis tak dihentikan, maka akan semakin banyak orang yang menderita. Hingga pada akhirnya mereka pun berangkat bersama di mana tim Dewa Iblis sudah menunggu mereka. Sang Ketua Meng Li dengan sombong memberikan peringatan kepada Tang San kalau ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Sehingga untuk terakhir kalinya, ia pun mengatakan bahwa sekaranglah kesempatan terakhir Tang San jika ingin mengaku kalah. Tentu saja geretakan itu tak cukup untuk menggoyahkan TK Tang San. Ia pun lantas menunjukkan kekuatan cincin roh pelindung yang ia miliki diikuti oleh teman-temannya yang menandakan bahwa mereka tak akan mundur. Dengan formasi yang tepat dan lebih terkonsep ketimbang saat melawan kakak Daimubai kemarin. Dan kali ini Tang San lah yang memimpin. Ia pun memerintahkan Oishike dan Ning Rongrong untuk melemparkan bola-bolanya sebagai serangan pembuka yang dilanjutkan dengan tembakan api Mang Hojun untuk memicu ledakan bola-bola asap tersebut yang membuat pertarungan semakin meriah. Bermaksud menghalangi jarak pandang para musuh-musuhnya tanpa jeda Daimubai, Tang San, Xiaowu, dan Suying pun maju untuk melepaskan serangan kejutan. Namun nampaknya strategi ini tak berjalan efektif. Di mana tim Dewa Iblis dapat dengan mudah meng-counter serangan-serangan tersebut dan kembali muncul sambil bergaya untuk menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Merasa geli dengan pose mereka, Daimubai segera mengubah pola serangannya dengan melakukan pressing dari jarak dekat. Terjadilah pertarungan satu lawan satu antara dirinya dengan Hua Seng memperlihatkan kalau mereka lawan yang cocok karena sama-sama memiliki tipe roh pelindung harimau. Namun Daimubai berhasil unggul dan nyaris bisa membunuh Hua Seng. Diperlihatkan ia dan Suying menjadi pengalih perhatian yang cukup baik, memberikan waktu kepada Tang San untuk mempersiapkan pola serangan berikutnya. Menggunakan kemampuan jaring tali akar, Tang San berhasil menjerat musuh-musuhnya lalu menyiramkan minyak ke tubuh mereka. Sementara Mang Hojun sudah bersiap untuk menyelutnya demi memicu ledakan besar guna membakar tim Dewa Iblis. Sayangnya masih terlalu awal untuk merayakan kemenangan. Ketua tim Dewa Iblis beserta jajarannya pun mengaku tak akan menahan diri lagi dan secara bersamaan melancarkan serangannya. Sekilas adegan ini mengingatkan kita kepada scene pertarungan di Bandara Jerman ketika tim Iron Man bertempur dengan Steve Rogers di film Captain America Civil War. Diperlihatkan medan pertempuran yang semakin rusuh di mana masing-masing dari mereka mendapatkan lawannya sendiri-sendiri. Akan tetapi nampaknya pertarungan dengan cara seperti ini sama sekali tak menguntungkan pihak Tang San. Karena kemampuan individu para anggota tim Dewa Iblis yang benar-benar luar biasa kuat meskipun tanpa strategi sekalipun dan hanya menyerang secara brutal. Di sini dari pihak tim Dewa Iblis ternyata memiliki fighter bertipe serangan ala Sub-Zero yang mampu meng-counter kekuatan api dari Mang Hojun membuat jurus-jurus api roh pelindung Phoenix yang selama ini menjadi andalannya benar-benar tak berguna dihadapan lawannya yang satu ini. Keadaan pun diperparah memperlihatkan para support Sri Lanka dipaksa bertarung secara langsung yang jelas mereka dapat dijatuhkan dengan sangat mudah. Oishiki yang selama ini tak pernah turun tangan dalam pertarungan fisik terlihat kewalahan saat berusaha mati-matian melindungi Ning Rongrong. Sementara keadaan Xiao dan Suying juga tak lebih baik karena perbedaan kekuatan mereka yang terlampau jauh. Sampai akhirnya diambang kekalahannya mereka teringat senjata rahasia dari Tang San. Setelah mendapatkan sinyal dari Tang San secara kompak mereka pun melepaskan serangan dari senjata tersebut yang sangat mengagetkan tim Dewa Iblis. Tentu tim Sri Lanka sama sekali tak menyanyiakan kesempatan ini karena senjata itu hanya bisa digunakan sekali pakai. Ternyata serangan kejut hanya digunakan sebagai pengalih perhatian. Sementara Tang San sudah melompat ke atas memanfaatkan kekuatan jarinya guna menyembunyikan puluhan rasingan milik Daimubai lalu segera melemparkannya untuk mengakhiri pertempuran. Tak main-main efek serangannya tersebut benar-benar meledakan medan perang. Sedangkan dengan kemampuan Kuba Harimau Daimubai melindungi seluruh anggotanya sehingga tak terdampak. Setelah menyaksikan kekalahan dari kelompok yang selalu menindas mereka seluruh warga kota berdatangan untuk merayakan kemenangan dari para murid Akademi Sri Lanka. Singkat cerita, mereka semua kembali ke penginapan untuk memulihkan tenaga dan mengobati luka pasca pertempuran sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Secara rahasia, Sikyu menemui Tang San untuk mengatakan langkah selanjutnya setelah mengalahkan tim Dewa Iblis jika Tang San ingin pergi menemui ayahnya, yaitu Master Houtien. Yaitu ia harus membuktikan kemampuannya dengan cara mengikuti turnamen pertarungan Akademi Master Roh hingga masuk ke final dalam ajang tersebut. Singkatnya, setelah semuanya pulih, rombongan Sri Lanka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ibu kota Tiandu. Sedangkan tim Dewa Iblis yang sudah dikalahkan diserahkan kepada warga untuk memberikan hukuman yang cocok bagi mereka. Dan ternyata para warga sepakat untuk membalas kekejaman tim Dewa Iblis dengan mengingkat mereka di gurun pasir lalu membiarkannya begitu saja. Hingga tak lama setelah itu, Sikyu datang menemui mereka dan mengungkapkan kekecewaannya karena mereka yang terlalu overconfidence sehingga mengalami kekalahan. Kemudian tanpa belas kasihan, ia membunuh orang-orang dari tim Dewa Iblis karena menurutnya eksistensi mereka sudah tidak berguna lagi. Sementara itu, rombongan Sri Lanka kini sudah sampai di ibu kota kerajaan Tiandu. Mereka lalu disambut oleh ketua tim Akademi Tiandu dan dipersilakan masuk untuk menerima perjamuan. Meskipun sempat terjadi ketegangan, dikarenakan para member Akademi Tiandu yang terkesan memandang rendah orang-orang Sri Lanka saat melihat kelakuan para pendatang ini seperti gelandangan. Beruntung suasana tak semakin memanas berkat ketua tim Akademi Tiandu yang segera meredah mereka. Setelah acara perjamuan tersebut, Tang San dan Dai Mubei dibawa untuk menemui kepala Akademi Tiandu. Dalam pembicaraan mereka, sekali lagi Tang San dan Dai Mubei ditawari untuk bergabung dengan Akademinya agar bisa mengikuti turnamen demi mengalahkan kakaknya. Namun jawaban mereka tetap sama. Jika itu artinya mereka harus berganti Akademi dengan tegas mereka menolak tawaran tersebut. Meskipun memang tak ada jalan lain karena Akademi Sri Lanka jelas tak memenuhi persyaratan untuk bisa berpartisipasi. Di tengah pembicaraan mereka, datanglah putra mahkota Kerajaan Tiandu. Di sini ia digambarkan sebagai orang yang tak seberapa kuat namun sangat pandai bicara. Mengandalkan kemampuannya itu, ia menengai diskusi yang terjadi dengan menjelaskan bahwa Tang San dan Dai Mubei tidak perlu pindah Akademi secara permanen, melainkan hanya perlu meminjam nama Akademi Tiandu dan bisa kembali ke Sri Lanka setelah acara tersebut selesai. Alhasil dengan memaparkan solusi yang cukup masuk akal dan sedikit melakukan penggiringan opini, kesepakatan itu pun dapat diterima. Sementara itu, member Akademi Tiandu yang masih kesal dengan para murid Sri Lanka di perjamuan sebelumnya mencari ketua tim Sri Lanka dengan mendatangi penginapan mereka untuk menantangnya bertarung. Namun karena Dai Mubei tak ada di sana, Xiaowulah yang diberi kesempatan untuk meladeninya. Walaupun sama-sama memiliki tiga cincin roh, ternyata Xiaowu bisa dengan mudah menghajar dan mengalahkannya. Sayangnya masalah ini berbuntut panjang karena anak yang dihajar Xiaowu diketahui adalah keturunan bangsawan. Ia sebagai bocah tukang ngadu melaporkan masalah ini keatasannya dengan tuduhan Akademi Sri Lanka telah membulinya. Laporan ini pun ditanggapi serius oleh perwakilan bangsawan dengan menjelaskan bahwa melukai anggota bangsawan termasuk suatu penghinaan. Lantas karena hal tersebut, ia ingin membatalkan kesepakatan dan mengusir orang-orang Sri Lanka dari kerajaan Tiandu. Lagi-lagi putra mahkota datang di waktu yang tepat untuk menyampaikan opininya terkait masalah ini. Menurutnya perkelahian antar murid adalah hal yang biasa terjadi dan justru bagus untuk mengukur kemampuan mereka. Ditambah lagi fakta bahwa Dai Mumbai juga merupakan anggota bangsawan membuat derajat mereka setara sehingga tak ada yang perlu dipermasalahkan. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba seorang kakek muncul dan langsung menyerang orang-orang Sri Lanka. Semuanya pun dibuat sama sekali tak berkutik karena si kakek legend ini adalah seorang master roh mulia dengan sembilan cincin yang melekat pada tubuhnya. Diketahui ia dipanggil sebagai kakek Dugu yang merupakan senior dari klan Duguyan. Ternyata kedatangannya ke sini adalah untuk mencari Tang San terkait racun yang telah mengkontaminasi tubuh cucunya. Singkat cerita, dengan sedikit penggiringan opini dari putra mahkota, ia bersedia pergi membiarkan Tang San nolos kali ini dan mengatakan akan kembali setelah Tang San menyelesaikan urusannya dengan Akademi Tiandu. Meskipun hal ini membuat orang-orang Sri Lanka tak jadi diusir, kejadian tersebut membuat hubungan yang cukup tegang dengan pihak Akademi Tiandu. Putra mahkota pun mengambil solusi agar orang-orang Sri Lanka dialihkan ke Akademi Lanba, sebuah akademi kecil yang juga merupakan bagian dari kerajaan Tiandu. Dijelaskan bahwa Akademi Lanba sudah tidak memiliki murid, namun masih dipimpin oleh seorang kepala akademi. Jadi alternatif lain agar mereka tetap bisa mengikuti turnamen adalah dengan meminjam nama akademi tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka di Akademi Lanba yang nampak kumuh dan tidak terurus. Sang kepala akademi adalah seorang wanita yang bernama Liu Erlong. Yang diceritakan adalah teman lama dari Master Shaw dan pak kepala akademi Sri Lanka. Terungkap juga kalau Liu Erlong dulu sempat menyukai Master Shaw. Namun perasaannya bertepuk sebelah tangan karena kala itu Master Shaw telah jatuh hati kepada wanita lain yang bernama Bibidong yang sekarang menjabat sebagai kepala akademi di Baleroh Pelindung. Meskipun pada akhirnya hubungan mereka kandas juga karena Bibidong telah dijodohkan dengan pria lain. Setelah cukup nostalgia, mereka disambut dengan baik dan dipersilakan untuk tinggal di akademi tersebut. Pak kepala akademi lalu menjelaskan bahwa di masa lalu, dirinya, Master Shaw, dan Liu Erlong adalah rekan satu tim yang cukup melegenda yang dijuluki sebagai segitiga besi emas. Tim ini cukup terkenal di dunia dulu karena sering membuat geger dan mengalahkan orang-orang kuat. Di sisi lain, Hulena dipanggil oleh putra mahkota kerajaan Tiando untuk diinterogasi. Berdasarkan informasi dari bawahannya, ia tahu kalau sebenarnya wanita yang memiliki nama Hulena sudah lama mati. Di sini, Lena sama sekali tak menepis tuduhan tersebut. Ia membenarkannya dan mengaku hanya meminjam identitas Hulena sebagai penyamarannya demi mencapai tujuannya. Nama aslinya adalah Xian Re Xiu yang merupakan putri dari Bibik Dong, kepala akademi balai roh pelindung. Bahkan roh pelindung hipnotisnya pun hanyalah hasil giveaway. Sementara kekuatan yang asli adalah roh pelindung malaikat tujuh sayap. Sebuah jenis roh pelindung yang melegenda di dunia dahulu yang dikatakan setara dengan paluhoutian milik Tang San. Salah satu kemampuan dari roh pelindungnya adalah replikasi fisik yang dapat mengubah penampilannya menyerupai orang lain sesuka hatinya. Diperlihatkan, di sini ia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengubah dirinya menjadi putra mahkota kerajaan Tiando. Sementara itu, walaupun diperbolehkan meminjam nama akademi, biaya pendaftaran untuk mengikuti turnamen tetap dibebankan kepada anak-anak Sri Lanka. Sehingga demi mengumpulkan dana yang cukup sebagian berinisiatif untuk membuat pertunjukan teater. Sementara sisanya, Tang San, Xiu Wu, dan Ning Rongrong menuju suatu klan di kerajaan Tiando yang mengaku tertarik dengan desain sejata rahasia milik Tang San. Namun di tengah perjalanan, Tang San tiba-tiba menghilang begitu saja. Lantas mereka pun panik dan segera menceritakan masalah ini kepada Master Xiu dan Pak Kepala Akademi. Di sini mereka menduga kuat kalau Tang San diculik oleh kakek Dugu yang kemarin sempat menyerang mereka di istana kerajaan. Sepakat dengan asumsi tersebut, tanpa pikir panjang Xiu Wu langsung menuju Akademi Tiando terlebih dahulu bermaksud untuk mencari Tang San. Xiu Wu yang benar-benar polos menerobos Akademi dengan barbar menghajar para penjaga serta murid-murid di sana tanpa memikirkan konsekuensinya. Barulah ketika sudah masuk lebih jauh, akhirnya ia dapat dihentikan oleh para pentolan Akademi Tiando. Terutama sang ketua tim yang memiliki kemampuan memanipulasi arus listrik membuat Xiu Wu sama sekali tak berkutik dihadapannya. Kemudian, Master Roh Akademi yang datang memerintahkan para muridnya untuk menggantung Xiu Wu di depan gerbang karena dinilai sebagai kriminal yang membuat onar di wilayahnya. Beruntung, Master Xiao, Liu Erlong, dan Pak Kepala Akademi segera datang dan berhasil membebaskan Xiu Wu dari hukuman tersebut. Di sisi lain, Tang San yang sebelumnya menghilang terbangun di sebuah gua dan benar saja ia telah diculik oleh kakek Dugu. Di dalam gua tersebut, ia juga melihat Dugu Yan yang tengah berbaring tak sadarkan diri akibat racun dari Tang San ketika berada di hutan pertarungan bintang. Akhirnya, Tang San yang terus diinterogasi menjelaskan kejadian yang sebenarnya mengenai asal-usul ia mendapatkan racun tersebut hingga bagaimana bisa masuk ke dalam tubuh Dugu Yan. Terungkap juga alasan mengapa Tang San tidak ikut teracuni, yaitu karena ia telah menyerap cincin roh dari berbagai macam seluman beracun, yakni seluman ular dan seluman laba-laba yang membuat dirinya kini memiliki kekebalan dari jenis racun apapun. Singkat cerita, mereka berdua pun sepakat untuk pergi menemui Sikyu, yaitu orang yang memberikan racun tersebut di Akademi Changhui demi meminta penawarnya. Akan tetapi sebelum sampai, kakek Dugu merasakan sinyal bahaya jika ia terus berjalan menuju Akademi tersebut. Sehingga Tang San lah yang berangkat sendiri ke Akademi untuk mencari Sikyu. Sesampainya di sana, ia berhasil bertemu dengan Sikyu, juga diajak menemui seorang guru di sana yang diketahui bernama Sinian. Ternyata orang ini memiliki kemampuan untuk memanipulasi pikiran dan ia menggunakannya untuk memanipulasi ingatan Tang San agar melupakan tujuan awalnya datang ke tempat ini serta menyuruhnya mengajak kakek Dugu datang ke Akademi Changhui. Untung saja saat Tang San kembali bertemu dengan kakek Dugu, ia berhasil terlepas dari pengaruh hipnotis tersebut berkat roh pelindung di alam bawah sadarnya yang terus memberikan treatment. Dan setelah menceritakan apa yang baru saja ia alami, mereka pun memutuskan untuk kembali ke gua untuk memikirkan alternatif solusi lain untuk menyembuhkan Dugu Yan. Setibanya di sana, mereka mencoba suatu metode untuk menetralkan racun di dalam tubuh Dugu Yan dengan cara menyalurkan kekebalan Tang San ke tubuh Dugu Yan melalui transfusi darah. Namun sebelum proses dimulai, Tang San meminta izin untuk mengabarkan hal ini kepada teman-temannya di Akademi supaya mereka tidak mencemaskannya. Singkatnya, berangkatlah mereka berdua menuju kerajaan Tiandu. Tetapi ia cukup terkejut melihat tempatnya yang dijaga ketat oleh para pasukan keamanan. Dan ternyata, di dalam sana tengah digelar pertarungan antara Dai Mumbai melawan ketua kelas Akademi Tiandu. Akar permasalahannya adalah mengenai Xiaowu yang tanpa izin menerobos masuk Akademi dan membuat kekacauan di sana. Sehingga mereka telah membuat kesepakatan jika perwakilan murid Sri Lanka bisa mengalahkan ketua tim Akademi Tiandu, maka Xiaowu mengetahui hal itu, Tang San pun maju menggantikan Dai Mumbai dalam pertarungan tersebut. Dan dengan mengandalkan kekuatan yang ia pinjam dari kakek Dugu, dalam sekejap Tang San dapat mengalahkan ketua tim Akademi Tiandu sehingga Xiaowu kini mereka lepaskan. Setelah kerucuhan itu, Tang San pun segera berlari menuju penginapan untuk melihat kondisi Xiaowu. Dan singkat cerita, ia mengajak Xiaowu untuk ikut bersamanya kembali ke gua demi melanjutkan proses transfusi darah guna menyembuhkan Dugu Yan. Dimulailah proses tersebut menggunakan roh pelindung rumput peraknya sebagai perantara. Xiaowu yang takut kalau Tang San tak akan mampu bertahan berinisiatif untuk menyalurkan sebagian energinya guna membantu Tang San. Diperlihatkan si kakek yang lumayan terkejut melihat kemampuan Xiaowu karena sejauh yang ia tahu kekuatan roh pelindung tak bisa ditransfer ke orang lain. Di luar dugaan, proses ini memakan energi yang luar biasa besar bahkan setelah Xiaowu ikut membantu. Ditunjukkan satu persatu kalau cincin roh Xiaowu perlahan mulai lenyap akibat transfer energi yang melampaui limit hariannya. Di waktunya bersamaan, Master Xiaowu yang baru tahu kalau Tang San dimanfaatkan untuk menetralkan racun di tubuh Dugu Yan merasa sangat cemas karena berdasarkan teorinya proses tersebut dapat menguras seluruh energi bahkan bisa membunuh Tang San. Lantas mereka bertiga pun sepakat untuk pergi menuju lokasi mengandalkan penciuman tajam dari roh pelindung Master Xiaowu demi menghentikan proses tersebut. Akan tetapi sebelum sempat menemui muridnya, di depan mereka sudah dihadang oleh kakek Dugu yang menolak mereka mengganggu proses penyembuhan cucunya. Sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Sementara itu di dalam Xiaowu nampak telah mencapai batasnya membuat ketiga cincin rohnya lenyap tak bersisa sehingga ia jatuh pingsan. Lanjut ke bagian delapan. Terima kasih telah menonton!